Kelompok Hezbollah di Lebanon Selatan terlibat saling serang dengan pasukan Israel. Bentrok senjata tak terhindarkan di tengah fokus Israel menyerang Hamas di jalur Gaza. Bahkan perang dalam skala besar antara Hezbollah dengan Israel bakal tak terhindarkan. Pasukan Hezbollah pun menyatakan tak gentar walaupun sendiri melawan negara Zionis Yahudi itu. Pada Januari 2024, Hezbollah telah menyatakan kepada Iran bahwa mereka akan bersedia bertempur sendirian dalam setiap konflik dengan Israel. Ini terungkap ketika Kepala Pasukan Quds Iran, Esmail Ka'ani, berkunjung ke Beirut pada bulan Februari untuk membahas kemungkinan serangan Israel terhadap Hezbollah Lebanon setelah serangan terhadap sekutunya, Hamas, di Gaza. Pertemuan antara Ka'ani dan pemimpin Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, menyeroti kekhawatiran atas kemungkinan eskalasi konflik di Lebanon jika Israel melancarkan serangan penuh ke utara. Meskipun Hezbollah telah menunjukkan dukungan kepada Hamas dengan tembakan roket terbatas melintasi perbatasan Israel. Nasrallah menegaskan kepada Ka'ani bahwa Hezbollah tidak ingin Iran terlibat dalam konflik tersebut. Pertemuan tersebut juga membahas dampak serangan-serangan yang terjadi sebelumnya. Di mana puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan, dengan korban jiwa dari kedua belah pihak. Kekhawatiran atas eskalasi kekerasan yang tidak terkendali telah meningkat, terutama setelah Menteri Pertahanan Israel mengindikasikan rencana untuk meningkatkan serangan terhadap Hezbollah. Sumber-sumber menyatakan bahwa Iran dan Hezbollah menyadari risiko besar dari konflik yang lebih luas di Lebanon, termasuk potensi serangan terhadap instalasi nuklir Iran. Namun, kedua belah pihak juga berusaha mempertahankan pengaruh mereka di Timur Tengah melalui dukungan terhadap kelompok sekutu di berbagai negara. Pertemuan antara Ka'ani dan Nasrallah menunjukkan upaya Iran untuk menghindari eskalasi besar di wilayah tersebut, sambil tetap menunjukkan dukungan terhadap sekutu-sekutunya. Meskipun demikian, pengaruh Iran di kawasan tersebut telah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk serangan Israel dan dinamika politik regional yang berubah. Harap dicatat bahwa Departemen Luar Negeri AS, Pemerintah Israel, Teheran, dan Hezbollah tidak memberikan komentar terkait pertemuan tersebut.